Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pintar? Semoga Sobat semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Selamat berjumpa dalam pembelajaran geografi. Bersama saya, Varianti Guru Geografi SMA Negeri Sekuluh Tebu, Sahabat Rumah Belajar Provinsi Jambi tahun 2020. Hari ini kita akan berdiskusi tentang Siklus Hidrologi. Ini adalah materi geografi untuk SMA kelas 10. Sobat Pintar? Pasti Sobat Pintar semuanya sering bermain air. Baik air kolam, sungai, bahkan mungkin air terjun. Wah, rasanya menyenangkan sekali ya bermain air. Tapi, apakah Sobat Pintar semuanya pernah berpikir? Apakah air yang ada di permukaan bumi akan habis apabila terus-menerus dipakai? Apakah kolam air yang ada di permukaan bumi tetap atau berubah? Dan bagaimana daur atau perputaran air yang ada di permukaan bumi? Sobat Pintar, pertanyaan-pertanyaan tadi, coba deh Sobat Renungkan. Dan, Sobat semua akan menemukan jawabannya setelah mengikuti pembelajaran berikut ini. Baik Sobat Pintar, Sobat semuanya pasti pernah mendengar istilah Siklus Hidrologi. Apa sih yang dimaksud dengan Siklus Hidrologi? Siklus Hidrologi adalah sirkulasi yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi atau sebaliknya. Siklus ini tidak pernah berhenti, sehingga membentuk tangkaian melengkar perjalanan air di permukaan bumi. Seperti yang Sobat lihat pada gambar ini. Baik Sobat, berbicara tentang Siklus Hidrologi, maka akan ada beberapa proses yang terjadi di dalam Siklus Hidrologi. Yaitu yang pertama, Evaporasi dan Transpirasi atau Penguapan. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi pada semua jenis air yang ada di permukaan bumi, baik air laut maupun air permukaan, seperti air sungai, danau, ataupun rawa. Transpirasi adalah penguapan dari sumber-sumbuhan yang ada di bumi. Sedangkan, Evaporasi dan Transpirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Kemudian, proses yang kedua, yaitu kondensasi. Setelah terjadi penguapan, maka uap air akan berkumpul membentuk awan. Awan akan mengalami proses pendinginan, yaitu berubahnya uap air menjadi titik-titik air. Kemudian, apabila awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka awan akan mengalami titik jenuh, sehingga titik-titik air tadi akan jatuh ke permukaan bumi yang disebut dengan presipitasi, atau yang lebih kita kenal dengan hujan. Selanjutnya, air hujan akan masuk meresap ke dalam permukaan tanah, melalui celah-celah bajuan, melalui pori-pori tanah, atau melalui akar-akar tanaman, yang disebut dengan infiltrasi. Selain masuk meresap ke dalam tanah, air hujan juga ada yang mengalir di atas permukaan bumi, mulai dari daerah yang tinggi sampai ke daerah yang rendah, contohnya pada aliran sungai, ini disebut dengan run-off, atau aliran permukaan. Berikutnya, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan membentuk aliran air di bawah permukaan tanah sebelum akhirnya mengalir ke laut, yang disebut dengan perkolasi. Nah sobat, itulah proses-proses yang terjadi di dalam siklus hidrologi. Selanjutnya, siklus hidrologi dibedakan menjadi tiga, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Apa sih perbedaan antara ketiganya? Yuk simak pada slide berikutnya. Baik sobat, siklus pendek atau yang dikenal dengan hujan di atas permukaan laut, yaitu proses perjalanan air mulai dari penguapan, kondensasi, kemudian terjadilah hujan masih di atas permukaan laut. Berikutnya, siklus sedang. Pada siklus ini, perjalanan air sudah jauh lebih panjang sebat. Siklus sedang dikenal dengan hujan yang terjadi di atas daratan. Siklusnya dimulai dengan penguapan, kemudian terbentuk awan, awan mengalami kondensasi, awan tertiup angin sampai ke atas daratan, dan terjadi hujan di atas daratan. Air hujan ada yang mengalir di permukaan bumi, ada yang meresap ke dalam tanah, kemudian mengalir di bawah permukaan tanah dan kembali lagi ke laut. Dan yang terakhir, yaitu siklus panjang. Siklus panjang dikenal dengan hujan dalam bentuk salju yang terjadi di atas pegunungan tinggi. Pada siklus ini, perjalanan air sudah jauh lebih panjang sebat. Siklus, diawali dengan penguapan air laut, kemudian terbentuk awan, awan mengalami kondensasi, tertiup angin sampai ke atas pegunungan yang tinggi, dan terjadilah hujan. Tapi sobat, hujan yang terjadi bukan dalam bentuk cair, mainkan bentuk padat, yaitu salju. Salju akan mencair menjadi glaser. Glaser ada yang mengalir di permukaan bumi, ada yang meresap masuk ke dalam tanah, dan membentuk aliran bawah tanah dan kembali lagi ke laut. Nah sobat, sobat semua sudah mempelajari siklus hidrologi dan proses yang terjadi di dalamnya. Sekarang, saatnya kita untuk quiz. Yuk, siapkan diri dan semangat kalian. Silahkan kamu baca semua materi yang sudah kita pelajari, dan ikutilah quiz berikut ini. Pertanyaannya gampang kok sobat. Sikup menuliskan jawabannya pada kolom komentar channel youtube berikut ini, dan tunggu penilaian dari gurumu ya. Nah, pertanyaannya, uraikan pendapatmu tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan air dalam kehidupan hari-hari. Yuk, kita selamatkan bumi kita. Jadilah pelopor penyelamat bumi dengan menghemat penggunaan air. Nah sobat, pembelajaran kita sudah selesai nih. Pertanyaan-pertanyaan di awal tadi pasti sudah terjawab ya. Dan, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam juara, salam semangat. Thank you.